Halo Pak Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rudi Ya maaf saya agak telat Saya Ya ternyata Biasanya on airnya jam berapa Bang Rudi Tengah 8, saya yang kecepatan Pak Tapi kita kan pas ini tengah 8 Oh iya iya Mas sekarang tinggal 8 Gak apa-apa saya cepatkan sedikit Biar nanti saya menunggunya gak lama gitu loh Pak Nur Apakah Pak Nur sudah siap Pak Nur? Iya jadi Saya siap Jadi Kesiapan saya tidak berarti Bahwa saya bawa Bawa literatur ini itu Bawa siap buku ini itu Saya ini berdasarkan apa yang Yang berada di kepala saya saja Saat ini Oke silahkan Nah sesi pertama ini Pak Nur Pak Nur kan 2 jam minta waktunya Pak Nur bertanya terus sama saya Tapi nanti sesekali bisa ya Saya bilang Anggota Subscribel ke saya bertanya sama Pak Nur Bisa gitu ya Karena mereka juga Ingin bertanya ini Ingin tahu banyak tentang Islam ini Pak Nur Iya 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 Jadi Jadi begini Bang Rudi Sebelum kita mulai Jadi saya Akan menjawab Sesuai apa yang saya ketahui Seandainya saya Saya terlalu Sombong juga Ketika Merasa seolah semua yang akan ditanyakan saya Pasti saya akan bisa jawab Itu saya terlalu Terlalu sombong Saya mungkin akan minta waktu juga Mungkin akan saya jawab Mungkin di Pertanyaan waktu Pertanyaan waktu Jadi Seandainya Pertanyaan-pertanyaan itu bisa saya jawab Maka saya akan jawab Di saat ini juga Demikian Bang Rudi Saya juga Saya juga sharing gitu Pak Misalnya belum bisa saya jawab Saya bilang Nanti saya jawab Ya tidak usah dipaksa Ya tidak apa-apa Oke Pak Sekarang Bapak Mumpung suara saya masih hangat Bapak yang bertanya kepada saya Sampai saya nanti serak Kita hentikan dulu Baru saya minta orang bertanya kepada Bapak Silakan Pak Saya yang bertanya duluan ya Bang Rudi Ya puas-puas kan Pak Silakan Apa ya Banyak sih yang sebenarnya ingin saya tanyakan Terkait kejanggalan yang menurut saya Kejanggalan-kejanggalan di dalam Pemahaman Saudara Kristen Jadi mungkin masih seperti topik-topik yang terdahulu yang pernah saya angkat Jadi itu terkait mungkin sifat keilahian, sifat ketuhanan yang disandarkan kepada Yesus Yang katanya dia adalah sebagai Tuhan Tidak Tidak ditemukan dalam pribadi Yesus Jadi Saya sampai hari ini Saya sampai hari ini Tidak menemukan sebuah penjelasan yang benar-benar bisa memberikan kepuasan Terlepas bahwa saya sebagai seorang Muslim Tapi saya tidak menemukan sebuah penjelasan yang benar-benar bisa menjawab keingin tahuan saya Terkait ketuhanan Yesus Terkait ketuhanan Yesus Jadi semua Saya coba baca, sudah beberapa kali baca penjelasan-penjelasan Kemudian nonton juga presentasi orang-orang saudara-saudara Kristen Tapi semuanya rancu dan semrawut menurut pandangan saya Semrawut simpang siur Ketika Yesus dianggap sebagai Tuhan Memiliki banyak kelemahan Memiliki banyak Kurang lebih seperti itu Jadi mungkin lebih spesifik Gini Pak Menurut Bapak Kira-kira ada nggak Nabi yang mampu mengampuni dosa manusia? Sebutkan siapa Iya, kalau Nabi Saya yakin bahwa tidak ada Nabi yang bisa mengampuni dosa Karena kewenangan itu adalah kewenangannya Tuhan Dan manusia siapapun dia tidak bisa mengambil hak itu Itu menjadi hak pregrogatif Tuhan Allah Ta'ala Nah maka di dalam agama kami Yesus itu bisa mengampuni dosa manusia Dibuktikan langsung orang yang disalib di sebelah kanan dia Hari ini engkau dan saya bersama-sama di dalam kerajaan sorga Atau di dalam film daus Artinya hari itu dosanya langsung diampuni Dan juga banyak peristiwa-peristiwa dalam Alkitab Orang-orang berdosa Pergilah jangan berbuat dosa lagi Dosamu telah diampuni Orang lumpuh di jalan Berjalan Apalagi Pak yang kira-kira membuat Bapak ragu Iya, kalau Yesus Yesus dalam ketika itu Jadi wujud Yesus ketika di atas tiang salib itu Dia kapasitasnya sebagai Tuhan Apakah sebagai manusia Nah, ketika Yesus membebaskan orang itu Masih Tuhan kan masih bersama dengan Yesus Yohanes 1 Firman bersama-sama dengan Allah Maka Firman adalah Allah Yesus bersama-sama dengan Bapak Maka Yesus adalah Bapak Maka ketika Yesus mengampuni orang yang disalib itu Yesus masih bersama Bapak Maka perpisahan itu adalah saat Yesus mau menyerahkan nyawanya Eloi Eloi lama sabastani Itu hebatnya Bibel Pak Jadi dijelaskan pada saat Yesus mengampuni orang itu Yesus belum berpisah dengan Bapak Pada saat Yesus mengampuni Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Pada saat itu Judas mati duluan Dan bukan hidup Jadi semua dosanya orang-orang sebelumnya Diampuni yang terlibat dalam peristiwa itu Itu dibuat urutannya sedetail mungkin Pak Anda kata Yesus sudah keluar Bapak dari dalam diri Yesus Tak bisa lagi Yesus mengatakan Hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam kerajaan Allah Tidak bisa lagi Pak Lanjut Pak Jadi berarti bisa saya simpulkan bahwa ketika Ketika Yesus sebelum Sebelum maut mendatangi Yesus ketika sampai di tiang salib Berarti Yesus selalu disertai oleh Allah Beserta sama-sama dengan Allah ketika itu Ya betul Pak Contoh Pak Yang saya selalu contohkan Contohnya digital yang saya kirim kepada Bapak Kami bersama terus selama panjang acara ini Setelah saya tinggalkan dia maka dia mati Ya oke Jadi ketika Yesus Nafas masih turun naik di dalam tubuh Yesus ketika itu berarti Dalam kondisi itu Yesus tengah bersama-sama dengan Allah Dan Yesus bisa disebut sebagai Allah Oke saya terima Saya terima jika Bang Rudy ingin memberikan pengertian seperti itu kepada saya Tapi suatu ketika saya mendapatkan kelemahan Ketika Yesus entah mungkin berasa lapar Dia mendekati sebuah pohon arah Dan ini kondisi kapasitas Yesus sebagai Tuhan loh Yesus mendekati sebuah pohon arah Dipikirnya Dalam pemikiran Yesus ketika itu Dan lo ingat loh Saya memegar sebawahi kapasitas Yesus sebagai Allah Dalam Namun sangat disayangkan ketika itu Pohon arah yang diharapkan bisa ditemukan oleh Yesus di tempat itu Tidak ditemukan Kalau menurut Bang Rudy Bahwa ketika itu Yesus kapasitasnya sebagai Allah Karena dia Karena maut belum menjemput Yesus ketika itu Maka Allah yang seperti apa yang Kok tidak bisa tahu kapan waktunya Musim buah arah Jadi Yesus dalam satu kondisi bisa sebagai Tuhan Berarti tidak selamanya Yesus itu Bersama-sama dengan Allah Buktinya Pembuktiannya apa Yesus tidak tahu Kapan musim buah arah Ketika Yesus Ditanyakan oleh muridnya Kapan datang harinya kiamat Yesus menjauh tidak tahu Satu-satunya kita berjawab Pak Iya Ini sama Saya berpikir ini Ini konteksnya sama Menunjukkan kelemahan Kelemahan ketika Allah Kalau Allah tidak bersama dengan Yesus Saya jawab dulu buah arah Begini Pak Iya Dalam teks itu dikatakan Bahwa Yesus dalam kondisi lapar Dia melihat pohon arah Tapi sampai disitu ternyata pohon arah itu tidak berbuah Begitulah nanti kedatangan Yesus ke dalam dunia ini Pak Seperti orang yang lapar Menghampiri pohon buah arah itu Tetapi tidak dilihatnya Pohon itu berbuah Yesus ketika nanti datang Seperti itu Pak Dia seperti orang lapar Datang ke dalam dunia ini Murid-muridnya Atau orang-orang manusia ini Tidak boleh berkata Saya belum berbuah Tidak ada lagi alasan bagi Yesus Karena orang lapar tidak mau tahu Pak Harus sudah berbuah Itulah yang mau disampaikan ayat itu Maka kami pun sebagai orang Kristen Harus siap sedia Harus berbuah setiap hari Jadi nanti ketika Yesus datang Kami sudah siap Pak Dilihat gini Eh mana buahmu Aduh kan belum musim ini Tuhan Tidak boleh gitu lagi Jadi kami harus sudah siap Ini loh buah saya Tuhan Itulah sebabnya saya Setiap hari berpikir Apa kebaikan yang mau saya lakukan Itu dalam hidup saya Pak ya Itu saya juga memberi contoh Kepada saudara-saudara saya Dalam dunia peryutupan ini Nanti Yesus datang Seperti orang lapar Ketika orang lapar Tidak menemukan makanan Dia tidak mau tahu Langsung dikutuki pohon itu Demikian juga nanti Ketika datang Manusia-manusia ini harus Sudah siap sedia Harus setiap hari berbuah Jadi kapanpun Yesus datang Kita pas berbuah Itu Pak silahkan Nah sekarang mengenai hari kiamat Apakah sudah siap penjelasan Bapak Biar saya jawab Halo Iya-iya halo Nah Mengenai hari kiamat Apa yang mau Bapak tanyakan Silahkan Pak Iya jadi Jadi inilah Ini yang saya maksudkan Bahwa Sukar dipahami Semua penjelasan-penjelasan Dari Para Apa Para Toko-toko agama Toko-toko Kristen Bahkan yang paling terkenal Sekalipun Saya tidak bisa menemukan Penjelasan yang 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 seolah paling mudah Masuk di akal Ketika Yesus sebagai anak manusia Dijadikan Tuhan Dan Dan timbul banyak kesimpang siuran Dan itu bukan di dalam Al-Quran Bahkan Injil sendiri membuktikan itu Banyak Simpang siur Ketika Yesus sendiri mengakui bahwa Dia adalah utusan Dia yang mengutus aku Dan lain sebagainya Lalu apa Landasan utama Sehingga Yesus itu dianggap sebagai Tuhan Jika Karena Yesus itu terangkat ke langit Bahwa karena Menurut pemahaman Kristen Bahwa Upah maut Upah dosa adalah maut Bagaimana halnya Dengan Melkisedek Apakah Melkisedek itu Mati Bahkan dia tidak berawal Tidak berkesudahan Jika bisa Bisa dibilang bahwa Dia ada Alfa dan Omega Tapi Apakah berani Bang Rudy Mengatakan Melkisedek Seorang anak Tuhan Seorang Tuhan Bang Rudy Kena tahu Tentang Melkisedek Tahu Tahu Pak Udah itu aja Coba dijelaskan Pak Oke Saya jelaskan ya Saya jelaskan Pertama Bagaimana Yesus itu adalah Tuhan Tadi sudah Bapak jawab Ya Tidak satupun Nabi Tidak satupun manusia Bisa mengampuni dosa manusia Selain Tuhan Bapak bilangkan Itu sudah kita tutup kasusnya Artinya Dari situ Bapak sudah mengakui Yesus Tuhan Karena Yesus langsung Mengampuni orang yang disalibkan itu Dan langsung ke sorga Sudah Dan saya jelaskan Pada saat itu Yesus dan Bapak masih bersama-sama Sehingga dia langsung Hari itu juga Membawa orang itu Kedalam Pirdaus Sudah Yang kedua Kami mengatakan Yesus Tuhan Bukan karena dia naik ke sorga Karena Elia Henok Juga naik ke sorga Ya Bukan itu Pak Alasannya Kalau mengenai naik dengan naik Itu alasannya adalah Hanya Yesus lah satu-satunya Yang turun dari sorga Dan naik kembali ke sorga Ya Yang lain tak ada Yang lain naik Tapi tidak ada turun Nah Yang pertama Sekarang mengenai Melkisedek Saya jelaskan Melkisedek Pak ya Saya share screen dulu Biar kita bicara ini enak Arsadaya Alkitabnya Sorry Pak Saya agak pelan-pelan aja bicara Ini Miki saya dekatkan Saya bukakan Ibrani tujuh Pak Tolong diperhatikan Ya Ibrani tujuh Sebab Melkisedek Adalah Raja Salem Dan iman Allah yang maha tinggi Ia pergi menyongsong Abraham Ketika Abraham kembali Mengalahkan Raja-Raja Dan memberkati dia Kepadanya pun Abraham Memberikan se persepuluh Dari semuanya Menurut arti namanya Melkisedek adalah Pertama-tama Raja Kebenaran Dan juga Raja Salem Yaitu Raja Damai Sejahtera Kita lihat ayat ketiga Ia tidak berbapak Tidak beribu Ini Pak Jadi Kawan-kawan Muslim Ketika membaca Ayat ini Selalu beranggapan Bahawa Melkisedek itu Tidak punya bapak dia Tidak punya ibu Tetapi lahir dari batu Atau dari pohon Kan kayak gitu kan Atau dijatuhkan langsung Kan demikian Tidak Penjelasannya di mana Nanti kita jelaskan Aku lanjutkan lagi Tidak bersilsilah Melkisedek tidak bersilsilah Artinya satu-satunya di dunia Kan gitu Harinya tidak berawal Ini Bapak bilang tadi kan Dan hidupnya tidak berkesudahan Dan karena ia dijadikan Sama dengan anak Allah Ia tetap menjadi iman Sampai selama-lamanya Bagaimana menjawab hal ini Saya jelaskan kepada Bapak Masuk kita ke ayat 5 Tapi saya baca dulu Ayat 4 Biar jangan lompat Camkanlah betapa besarnya orang itu Yang kepadanya Abraham Bapak Lelur Kita memberikan Sepersepuluh dari segala rampasan Yang paling baik Dan mereka dari Anak-anak Lewi Yang menerima jabatan imam Nah ini Pak Bahwa yang berhak Menerima jabatan imam Itu adalah Hana-anak Lewi Mendapat tugas Menurut hukum tawaran Untuk memungut Sepersepuluh dari umat Israel Jadi hanya Lewi Yang berhak memungut Persepuluhan Yaitu saudara-saudara mereka Sekalipun mereka itu juga Adalah keturunan Abraham Tetapi Melkisedek Yang bukan keturunan mereka Nah ini jelasnya Pak Ayat 6 Tetapi Melkisedek Yang bukan keturunan mereka Memungut persepuluhan dari Abraham Memberkati dia Walaupun ia adalah Pemilik janji Bagaimana menjelaskan Ayat 6 Ayat 3 Bukan keturunan Lewi Ia tidak berbapak Artinya bapaknya Bukan dari garis keturunan Lewi Tidak beribu Bapaknya juga Tidak Ibunya juga Tidak dari garis keturunan Lewi Tidak bersilsilah Artinya dia tidak berbapaknya Silsilah dari Lewi Karena Lewi belum lahir Karena Abraham Nenek moyangnya Lewi Itulah yang memberi persepuluhan Kepada si Melkisedek Harinya tidak berawal Dia tidak ada awal Daripada garis keturunan Lewi Ibunya Entah nenek moyangnya Entah apa Dan hidupnya tidak berkesudahan Sampai dia mati Sampai dia Dikuburkan Sampai nanti Arifeng Kakiman Tidak ada hidupnya Dari garis keturunan Lewi Tidak ada Jadi tidak akan berkesudahan Dan Karena ia dijadikan Sama dengan anak Allah Ia tetap menjadi imam Nah ini pak Imam Sampai selama-lamanya Jadi Di dalam kekristianan Ada dua Orang Yang bukan dari garis keturunan Lewi Menjadi imam Siapa itu? Itulah Melkisedek Dan Yesus Yesus itu dari keturunan Yehuda Maka dia tidak berhak Sebenarnya Ditasbiskan menjadi imam Tetapi oleh hukumnya Melkisedek Maka Yesus Diangkat menjadi imam Sesuai hukum Melkisedek Nanti bapak baca ya Ayat 7 sampai selanjutnya Itulah Penjelasan Mengenai Melkisedek pak Ayo yang lain pak Silahkan Ya Aduh Jadi silahkanlah Bang Rudy Menjelaskan Tapi terserang Saya juga Mungkin nanti Biarlah Para audiens nanti Yang bisa menyimpulkan sendiri Apa yang kita bahas saat ini Tapi intinya Saya ingin Saya ingin Menyampaikan Sebuah Sebuah Kebenaran Bahwa Jika Orang secara Bijaksana Secara Arif Mau Menelak Benar Dengan sebenar-benarnya Apa yang tertemua Di dalam Injil Yang saat ini Dipegang oleh Saudara Kristen Jika mau Dengan Dengan Keterusan hati Maka Niscaya Dia akan yakin Dan percaya Bahwa ternyata Apa yang dikatakan Oleh Injil Bertentangan Dengan apa yang Diyakini oleh Saudara-saudara Kristen Saat ini Bahwa Yesus adalah Tuhan Adalah sebuah Kekeliruan Demikian Bang Rudy Nah Kalau Bapak Mengatakan Yesus sebagai Tuhan Adalah kekeliruan Itu kami maklumi Pak Kenapa Yesus sudah mengatakan Untuk mengerti Akan Yesus Maka Yesus sebelum Terangkap ke surga Mengatakan Aku akan mengutus Ruh penghibur Atau roh kudus Di dalam diri Orang Islam Tidak ada roh kudus Bapak bisa baca Al-Quran Bahwa roh kudus Itu adalah Malaikat Jibril Kalau sampai Malaikat Jibril Ada di hati Setiap orang Islam Maka mereka Semua menjadi